Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Jajah Servis Terapi Baiklah Sekarang kita akan Membikin tutorial Jam yang mati Tapi kalau dipakai kadang hidup ya Kalau disimpan sebentar Mati Nah ini kita Bagaimana caranya Untuk memperbaikinya Ini biasanya Biasanya ya Ini otomatiknya Tidak mengisi daya Tidak bisa mengisi daya Nah ini Nah ini Kalau ini goyang Ini main kan Jadi ini Gigi ini gak muter ya Nah gigi ini Ini gak muter Jadi gak bisa mengisi daya Karena kala Ada mengisi daya sedikit Sedikit sekali Sekarang kita bongkar Cara memperbaikinya Sekarang kita bongkar dulu Ini dibuka dulu ya Ini dibuka dulu Kronenya Puterannya Nah disini ada Ada titik ya Ini ditekan Lalu ini dicabut Lalu ini dibuka Misalnya ya Diturunin Kita taruh disini ya Sudah begini Kita ini Kronenya Ini masukin lagi ya Ini kronenya Masukin lagi Ini kalau udah dibuka Turun mesin begini ya Ini selalu Harus dipasang lagi Lalu kita buka Ininya dulu ya Nah ini Jarum sekon ya Sekon ini harus dibuka dulu ya Ini pakai alat ini ya Bukan ini Ya coba sini Ya ini Lalu ini buka dulu nih Ini baling-balingnya Harus dibuka dulu Dibuka dulu baling-balingnya ya Ini obengnya Harus obeng yang Gede ya Nah Ini baling-baling ya Harus dulu Harus kita periksa Ini ya Ini kalau udah goplak Ininya Ini velor ininya Udah goplak Harus ganti ya Residenti Segini Segelundung ini ya Baling-baling Kalau belum goplak Bisa pakai lagi ya Lalu ini periksa kita ini ya Kenapa kok Mesin ini Selalu mati aja ya Terkadang kalau dipakai Ya jalan sebentar Lalu mati lagi Berarti ini Tidak bisa Menyimpan daya ya Tidak bisa menyimpan daya Nah ini kita Dicek kita ini Diputarin ya Ini seharusnya diputar gini Ini muter Kalau yang bagus Ini muter Terus Ininya muter Sedikit-sedikit Itu mengisi daya Nah sekarang Kita buka ini Capit udangnya dulu Dilihat dulu ya Apakah Ini diantara tiga Ini Ini Apa ini Yang rusak Antara tiga Ini roda payung Ini yang kesini Ini Apa ini Namanya capit udang Yang ini Ini roda Otomatis ya Roda otomatis Ini antara tiga Ada yang rusak Atau ada yang aus Jadi kita harus ganti Salah satu ya Tapi kalau bagusnya Ini semuanya ganti Tiga-tiganya ganti ya Satu Dua Tiga ya Coba Saya bongkal dulu ya Cara membongkarnya Jangan langsung dibuka ini Baunya kalau langsung dibuka Ini bisa Ngejepret ya Bisa Acak-acakan Ini mesinnya Ini di Dayanya Dibuang dulu ya Nah ini Cara membuang daya Ini begini Ini kesini kan ya Nah Ini kesini Nah Ini buang Buang daya Lalu kita bongkar ya Bongkar ini Lalu ini Ya Ya Nah Bongkar dulu ya Lalu ini dua Ini baunya udah gak ada Lalu ini dibuka ya Nah Ini mesinnya ya Ini dalamnya Yang kita akan ganti Ya Otomatisnya ya Bagian otomatisnya Kalau ini mesin ini Ini semuanya gak apa-apa Gak ada masalah ya Yang ada masalah Disini Nah disini Kita sekarang akan membuka ini dulu ya Dibuka Roda payung dulu Ini cara membuka roda payung Ini ada ini Ada apa namanya Ada spring disini ya Ini harus dibuka dulu springnya Hati-hati ini buka spring Karena Kalau gak teliti ini bisa Bisa ngejepret macong ya Nah ini ya Ini kelihatan gak ini ya Ya udah saya buka nih ya Nah udah saya buka Nah ini roda payungnya ya Ini kelihatan gak ya Nah ini roda payungnya ya Ini roda payung Lalu ini Ini mana ya Lalu ini capit udang ya Ini capit udang Lalu disini ada ini Ini roda otomatiknya Roda otomatik Kita buka dahulu roda otomatiknya Tetapi ini gak usah dibukanya Masih bagus ya Berarti kita harus cek ini ya Nah Harus cek kita ini Ini capit udang ya Capit udang Ini lihat ininya ya Ini lubang ya Suka jadi besar ini lubangnya ya Kalau ini lubang udah besar ya Ini harus diganti ya Nah ini satu lagi Ini roda payung ya Diceknya harus begini ya Diceknya dimasukkan disini Ini roda payung Kalau ini udah goplak Nih nih Udah Udah goplak Ini harus diganti ya Ke satu itu Keduanya Ya kita Lihat ininya Bentar ya Nah Nah ininya Ini kalau udah Gundul Ininya Nih Udah gundul Harus diganti ini ya Capit udangnya ya Harus diganti Terutama ini biasanya Ini gundul ini ya Udah gak Apa namanya Gak muncul Harus diganti ya Terutama ini harus diganti ya Ini kalau ini belum Ini Apa ini Roda payung ya Kalau ininya belum dengkeng Ya ininya ya Nih Ini bisa dipakai lagi Kalau ini udah Mengecil ininya ya Ini harus diganti Coba ini lihat ya Nah Ini masih bagus ininya ya Jadi yang harus diganti Ininya aja ya Capit udang aja ya Nanti saya Cari dulu ya Capit udangnya Yang baru Ya ini Udah ada ya Ini capit udangnya ya Mana ini Udah ada capit udangnya ya Nah ini Capit udangnya baru ya Akan saya pasang ya Nah ini cara pasangnya ya Ini seharusnya ya Ininya Lubang ini Dipakai pelumas dulu ya Ini Terus Ini 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 Pakai pelumas ya Pelumas Terus Oli Buat Diam tangan Ada ya Lalu Ini pasang ya Nah ini cara pasangnya Cara pasangnya Ini begini Hati-hati ya Cara pasangnya Ini disinikan dulu ya Ya ini ya Cara pasangnya Ini udah Ini Lalu ini Ya Bentar Nah ini lalu Ininya ya Roda payung Nah Sudah masuk begini ya Ini roda payung udah masuk Baru Ini Springnya ya Springnya ini Bentar Ya springnya ini ya Springnya Ini ya Ambilnya Ini pakai Taruh dulu disini ya Nah ini springnya Lalu pasang disini ya Awas ini hati-hati Nah udah dipasang begini ya Nah ini pasangnya Lalu digini Menjepit ya Bentar ya Jepit Semoga capit ini Nah udah masuk ya Nah ini udah masuk ya Udah Lalu balikan ini Masih disini Lalu tes disini ya Lalu tes kita Di Robah ini Nah gini ya Bentar Nah ini perhatikan ya Perhatikan ini Gigi ini Ini muter ya Nah perhatikan ya Bentar Nah ini muter gigi itu ya Ini harus muter begini ya Kalau ini Nggak muter Gigi ini ya Berarti Nggak bakalan Nggak bisa Mengisi daya Kalau ini Muter Sudah bagus ya Ya udah gini Kita pasang ya Kita pasang ya Nah ini setelah saya pasang ya Setelah saya pasang Kita cek ya Cek puter ini ya Ini harus motor Ya Ini harus motor Sedikit Sedikit Ya udah begini Ya kita coba puter manual ya Puter manual Ini belum jalan kan Kita coba puter manual ya Nah ini disini ya Apakah mesinnya jalan Atau tidak Nah Ternyata mesinnya jalan ya Lalu kita pasang ya Jarum sekonnya ya Ini jarum sekonnya ya Kita pasangkan Dahulu Setrok sedikit Lalu kita cek Supaya jangan beradu sama Jarum Jarum panjang Ya udah bagus Ya udah bagus Udah gak beradu Ya Lalu Kita ambil ini Cronenya buka ya Nah super biasa Ini ada titik ya Disini Untuk titik Ditekan Lalu dicabut Cronenya Ya gini ya Lalu dimasukkan Itu tempat ini ya Nah kita masukin ya Lalu masukin Cronenya Lalu ini otomatisnya ya Maksudnya ini baling-balingnya ya Pasang ya Ini sebelum dipasang Ini baling-baling Kan ini ada ini Ada apa namanya ini Lahar ya Ini sebaiknya Dikasih pelumas dulu ya Kalau ngasih pelumas Jangan terlalu banyak ya Sedikit aja ya Jangan sampai ke banjir ya Pelumasnya khusus Pelumas buat jam tangan ya Yang udah ini kita pasang Kalau pasang ini Baling-baling Ini sudah terpasang disini ya Baling-baling Ya gini Ya udah ya Nah udah sekarang normal ya Nah gitu Nah lalu mana tutupnya Ini ya Tutupnya Ditutupin dulu Nah Lalu pakai ini ya Supaya Apa itu namanya Supaya Apa Nggak kenur ya Nah udah Nah udah gini Jadi intinya Jam cycle Cycle otomatik ya Intinya Kalau ini gerak Berarti itu Menambah daya ya Mengisi daya Kalau diam saja gini Diam aja Nggak mengisi daya ya Jadi kalau ditempel di tangan Kan tangan gerak ya Jadi ini Gerak goyang ini Ini mengisi daya ya Ya udah Cukup Dicukupkan Sekian dulu Bila mana Video ini bermanfaat Silahkan subscribe Comment And share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax